Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel channel 79 hobi otak atik masih belajar ini part kedua modul USB Type-C seperti ini teman-teman bentuknya keterangan modul ini ada di pojok atas yang ini sudah saya solder teman-teman kali ini saya mau iseng mau saya charge pakai baterai 18650 keterangan decryptionnya ada di atas teman-teman adaptor 1 Ampere 2 Ampere 3 Ampere berapa harus masuk ke baterai teman-teman perhatikan ini sama ini saya charge 1 Ampere harusnya sudah saya hold dulu saya cabut 354 3,54 volt harusnya masuk 13,45 volt saya kembalikan lagi jadi berarti asalnya 3,30 saya pakai yang 2 Ampere teman-teman perhatikan ya selalu dulu saya cabut terangkan terbaca 3,61 3,61 arus yang masuk 1,7 7,11 pakai yang 2 Ampere yang ini teman-teman perhatikan lagi arus yang masuk sama 3,62 harus masuk 1,76 berarti kesimpulan awal powerbank ini harus ngecas seter-terti kurang 2 Ampere jadi saya pakai adaptor yang 2 Ampere saja sekarang kita mulai ngecas teman-teman nanti akan kalau 3,7 ke atas saya akan membidukkan berapa arus yang masuk sambil menunggu saya skip dulu sudah 3,7 tegangan baterainya arus yang masuk maaf belum saya hidupin sudah melihat ruang teman-teman 1,5 30 nanti kita tunggu 3,8 saya menunggu saya skip dulu tegangan sudah 3,8 arus yang masuk sudah turun 1,2 80 saya menunggu saya skip dulu teman-teman tegangan sudah 3,9 3,90 arus yang masuk sudah mulai turun 9,80 saya menunggu saya skip dulu teman-teman teman-teman tegangan sudah 4,01 arusnya maaf belum hidupin lagi sudah turun jadi 6,27 sambil menunggu saya skip dulu maaf teman-teman tadi kelewatan sudah 4 0,4 1,14 harusnya masuk sudah 1,90 mungkin sebentar lagi cut off nanti kita lihat sebenarnya seperti apa sambil menunggu saya skip dulu teman-teman cut offnya sudah di 4,10 4,10 tapi juga 4,14 1,90 seperti ini teman-teman apakah saya memakai baterai ini 186 memakas laptop atau ada step lain boleh komen di kolom komentar biasanya saya ikut belajar kenapa masalahnya berbeda ini nah cukup scan dulu teman-teman video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh